Polres Lampung Tengah dan Polda Lampung melakukan penggerebekan di sebuah toko. Maksud kami ruko kosong yang menjadi tempat persembunyian buronan pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku yang merupakan residivis sebelumnya sempat baku tembak dengan polisi pada hari minggu lalu. Pemirsa saat penggerebekan pelaku bernama Abdul Lahab kembali melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan. Dalam aksi baku tembak ini pemirsa, polisi akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan satu pojok senjata api rakitan dan dua bilah parah. Pelaku yang berhasil dilumpuhkan petugas tempat diladik. Pelaku yang berhasil dilumpuhkan petugas sempat dilarikan ke rumah sakit, namun jawanya tak tertolong saat di perjalanan. Pelaku yang sebelumnya sudah luka parah akibat baku tembak, tewas dengan luka tembak di bagian kaki dan dada sebelah kanan. Jasad residivis pelaku pencurian sepeda motor ini dibawa ke ruang jenazah untuk dilakukan otopsi. Terima kasih. 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 Terima kasih.